Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama saya Ujo Koswara Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang materi kelanjutan dari geometri analitik datar Yaitu tentang luas daerah segitiga dengan menggunakan determinan Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like dan juga share Aktifkan pola tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi Untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya Baik kita langsung saja Di sini ada sebuah segitiga Sebuah segitiga sembarang Dimana ketiga titik sudutnya atau ketiga puncaknya ini diketahui Misalnya titik sudut yang pertama adalah titik A Dimana koordinatnya adalah X1,Y1 Yang kedua titik B adalah X2,Y2 Dan ketiga adalah titik C yaitu X3,Y3 Kita bisa mendapatkan luas segitiga ini dengan menggunakan rumus ini Dimana rumusnya adalah L atau luas segitiganya sama dengan setengah Dikali determinan dari satu matrik 3x3 ini Dimana baris pertamanya adalah X1,Y1,1 Baris keduanya adalah X2,Y2,1 Dan baris ketiganya adalah X3,Y3,1 Dimana kita sudah memahami Kita bisa menggunakan rumus determinan Baik seharus ataupun yang lainnya Nah pertanyaannya adalah Dari manakah rumus ini berasal? Kita akan menjawabnya sekarang Atau mencarinya sekarang Baik kita lanjutkan Baik kalau kita lihat Di sebelah kanan ini Ada sebuah segitiga sembarang Pada suatu diagram kartesis Ini sumbu Y Dan ini adalah sumbu X Dimana segitiga ini adalah segitiga yang akan kita cari Luasnya Kalau kita berikan dia koordinat Katakanlah ini adalah titik A Dimana titik A ini Di koordinatnya adalah X1,Y1 X1,Y1 Kemudian ini titik B X2,Y2 Dan ini adalah titik C X3,Y3 Nah kita bisa lihat Untuk titik A ini Bagian absisnya Ini adalah X1 Dan ini adalah Y1 Kemudian untuk titik B Titik B ini adalah X2 Ordinatnya adalah Y2 Kemudian titik C Untuk absisnya ini adalah X3 Dan ordinatnya ini adalah Y3 Kemudian pada segitiga ini Kita buat sebuah persegi Atau persegi panjang Dimana segitiga itu dia berada di dalam persegi tersebut Persegi panjang tersebut Kita lihat Kalau kita lihat seperti ini Maka di dalam persegi panjang ini Ada tiga buah segitiga Yang kosong Di sini adalah segitiga yang pertama Segitiga yang kedua Dan segitiga yang ketiga Nah untuk Secara umum Untuk mendapatkan luas segitiga yang berwarna kuning ini Kita bisa mengurangkannya Melalui Luas segitiga yang ada di sini Dikurangi dengan luas segitiga Segitiga yang kosong ini ya Jadi Kalau ditulis secara umum Luas segitiga ABC ABC ini sama dengan luas dari persegi panjang itu Luas persegi panjang Nanti kita kurangi dengan luas Segitiga segitiga yang kosong Kata luas segitiga yang pertama Ditambah luas segitiga yang kedua Dan ditambah luas segitiga yang ketiga Nah secara umum kan seperti itu ya Sekarang kita tinggal mencari Luas Apa namanya komponen-komponen Dari segitiga segitiga yang kosong ini Kita bisa lihat di sini panjangnya Untuk yang pertama Segitiga yang pertama ini kan berarti X1 dikurang X3 ya X1 dikurang X3 Untuk alasnya dan tingginya Y3 dikurangi Y1 Y3 dikurangi Y1 Kemudian Untuk luas segitiga yang kedua Yang kedua berarti ini X2 kurang X1 alasnya X2 dikurangi X1 Dan tingginya Berarti Y2 dikurangi Y1 ya Y2 dikurangi Y1 Dan yang ketiga Berarti alasnya ini adalah X2 dikurangi X3 X2 dikurangi X3 Dan Tingginya adalah Y2 dikurangi Y3 Y2 dikurangi Y3 Oke Kita sudah mendapatkan Komponen-komponen Untuk luas segitiga Luas segitiga yang Yang kosong ini ya Kita cari dulu Semua luas segitiganya Atau Dimulai dari luas segi 4 Dulu ya Jadi luas segi 4nya Kita lihat disini Kita dapatkan disini adalah X2 dikurangi X3 Panjang dikali lebar Seperti itu Jadi kita tinggal mengalihkan Yang ini Dengan Lebarnya yang ini ya X2 dikurangi X3 Dikali Lebarnya adalah Y2 kurangi Y1 Y2 dikurangi Y1 Nah dari sini Kita bisa selesaikan ya X2 Y2 X2 Y2 Lalu dikurangi X2 Y1 Lalu dikurangi X3 Y2 X3 Y2 Kemudian ditambah ya Ditambah X3 Y1 X3 Y1 Dan ini adalah luas segi 4nya ya Kemudian untuk luas segitiga yang pertama Luas segitiga yang pertama Itu adalah yang ini Berarti ingat Rumus luas segitiga adalah Setengah alas sekali tinggi Berarti kita dapatkan setengah Dikali alasnya adalah yang ini X1 kurang X3 X1 dikurangi X3 Dikali tingginya adalah Y3 dikurangi Y1 ya Y3 dikurangi Y1 Nah disini kita bisa selesaikan juga Setengah kali X1 Y3 Kemudian dikurangi X1 Y1 Dikurangi X3 Y3 Lalu ditambah dengan X3 Y1 ya X3 Y1 Oke itu adalah luas segitiga yang pertama ya Selanjutnya untuk luas segitiga yang kedua Sama juga setengah alas sekali tinggi Dimana alasnya untuk yang kedua ini adalah X2 kurang X1 X2 dikurangi X1 Dikali tingginya adalah Y2 dikurangi Y1 Y2 dikurangi Y1 ya Kita selesaikan juga Setengah Setengah ya Setengah dari X2 Y2 Lalu dikurangi X2 Y1 Lalu dikurangi X1 Y2 Dan ditambah X1 Y1 ya Oke ini satu Oke Itu luas segitiga yang kedua Sekarang luas segitiga yang ketiga Kita lihat setengah alas sekali tinggi Dimana alasnya adalah X2 kurang X3 Kurang X3 Dikali dengan tingginya adalah Y2 kurang Y3 ya Y2 dikurangi Y3 Kita selesaikan setengah kali X2 Y2 Lalu dikurangi X2 Y3 ya Dikurangi X3 Y2 X3 Y2 Ditambah dengan X3 Y3 X3 Y3 Oke sudah selesai Tinggal kita memasukkannya Kesini ya Untuk mendapatkan luas segitiga Maka luas segitiga ABC ini Sama dengan berarti luas segitiga ini Kita tulis saja X2 Y2 Dikurangi X2 Y1 Dikurangi X3 Y2 Ditambah dengan X3 Y1 ya Lalu kita kurangi dengan semua Apa namanya Semua luas segitiga ini Kalau misalkan kita kurangi belakangan ya Saya jumlahkan saja dulu Untuk luas 1 Berarti X1 Y1 Kali setengah ya Begitu Setengah dari ini X1 Y1 dikurangi X1 Ini X1 Y3 ya Harusnya X1 Y3 Kemudian X1 Y1 Jadi ini X1 Y3 X1 Y1 Lalu Kita kurangi X3 Y3 Lalu X3 Y1 Tambah X3 Y1 Lalu kita tambah juga Dengan luas segitiga yang kedua X2 Y2 X2 Y2 Kemudian X2 Y1 Kurang X2 Y1 Kemudian dikurangi X1 Y2 Kurang X1 Y2 Lalu ditambah X1 Y1 X1 Y1 Lalu Tambah lagi yang terakhir X2 Y2 X2 Y2 Dikurangi X2 Y3 X2 Y3 Dikurangi X3 Y2 X3 Y2 Nah tidak jelas ya X3 Y2 Lalu X3 Y3 Ditambah X3 Y3 Oke Nah cukup panjang juga ya Oke kita lihat disini Apakah ada yang sama Yang bisa kita Coret ya Kita lihat dari yang pertama X1 Y1 X1 Y1 Kita bisa coret Oke ini ya Kita bisa coret Ini dengan ini Kemudian Ada lagi X3 Y3 ya X3 Y3 Yang ini Kita coret Dengan yang ini Oke Kemudian Ada lagi X2 Y2 ini bisa dijumlahkan Dengan yang ini Jadi 2 Ini Menjadi 2 X2 Y2 Oke saya kira Untuk yang ini Tidak ada lagi Sebelah kanan ya Jadi saya tulis ulang Disini Berarti X2 Y2 X2 Y2 nya Yang ini kan Setengah ya Berarti kita kurangi Kurang setengah Kali 2 X2 Disini ada X2 Y2 Berarti Habis juga ya Kalau kita tulis Nanti ya Dikurangi X2 Y1 Dikurangi X3 Y2 Lalu ditambah X3 Y1 Yang ini Dikurangi Saya tulis aja dulu Setengah ya Setengah X1 Y3 ya Lalu Kesini Berarti Dikurangi Dikurangi Setengah X3 Y1 Setengah X3 Y1 Yang ini kan Jadi 2 X2 Y2 Dikali setengah Berarti 1 ya Berarti Dikurangi X2 Y2 ya X2 Y2 Kemudian Untuk yang ini Ditambah ya Ditambah X2 Y1 X2 Setengah 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 X2 Y1 Kemudian Ditambah lagi Setengah X1 Y2 X1 Y2 Lalu Yang ini Ditambah Setengah X2 Y3 X2 Y3 Lalu Ditambah Setengah X3 Y2 Oke Sekarang sudah Dikinikan Kita Lihat Disini Untuk X2 Y2 Ini bisa dicoret Dengan ini Yang ini Dengan yang ini Oke X2 Y1 Kita cek X2 Y1 Disini X2 Y1 X2 X2 Y1 Ini ada disini 1 Dan yang ini 1 Berarti Min 1 Tambah Setengah Berarti Tinggal Min Setengah Min Setengah X2 Y1 X2 Y1 Oke Selanjutnya X3 Y2 X3 Y2 X3 Oke Yang ini X3 Y2 Dengan X3 Y2 Ini Berarti Min setengah Min setengah X3 Y2 Oke Selanjutnya X3 Y1 X3 Y1 X Nah Yang ini X3 Y1 Dengan X3 Y1 Berarti Plus Setengah Plus Setengah Dari X3 Y1 Kemudian X1 Y3 X1 Y2 X2 Ini Tidak Ada X1 Y3 Oke Tidak Ada Kita Tulis Min Setengah X1 Y3 Kemudian Yang Belum Kita Lihat X1 Y2 Setengah Juga Hitam Yang ini Berarti Yang ini Sudah Berarti Yang ini Setengah X1 Y2 Ditambah Setengah X1 Y2 Lalu Terakhir Ini Ditambah Setengah X2 Y3 Oke Kalau Saya keluarkan Dalam Dalam Bentuk Ini Misalkan Setengah Saya keluarkan Jadi Pertama X1 Y2 Mana X1 Y2 Yang ini Berarti Yang ini Dulu X1 X1 Y2 Lalu Ditambah Dengan X3 Y1 Ini yang positifnya X3 Y1 X3 Y1 Lalu Yang ini Yang positif Ditambah X2 Y3 X2 Y3 Kemudian Dikurangi Dengan Yang negatifnya X3 Y2 Yang ini X3 Y2 Lalu Yang ini Yang belum X1 Y3 Berarti Ditambah X1 Y3 Dan Terakhir Yang ini Berarti Ditambah X2 Y1 Oke Sudah Selesai Jadi Sudah Kita Dapatkan Rumusnya Dan Ini Kalau Kita Buat Dia Harus Menjadi Seperti Ini Determinan Dari X1 X2 X3 Untuk Kolom Keduanya Y1 Y2 Y3 Dan Kolom Ketiganya Adalah 1 Ini Sama Dengan Luas Segitiga BC Silahkan Bisa Ditunjukkan Dengan Menggunakan Seharus Ataupun Kofaktor Miner Kofaktor Juga Boleh Bahwa Ini Hasilnya Merupakan Seperti Ini Jadi Kita Kalau Misalkan Ada Segitiga Sembarang Yang Diketahui Titik Sudutnya Atau Titik Puncak Dari Segitiga Itu Maka Kita Bisa Menggunakan Rumus Determinan Baik Kita Lanjutkan Dengan Contoh Kita Buat Contoh Yang Tadi Saja Ada Sebuah Segitiga Sembarang Dimana Titik A B Dan C Sudah Diketahui A 8,1 B 10,6 Dan C 2,3 Yang Ingin Diketahui Berapakah Luas Segitiga Tersebut Kita Langsung Luas Segitiga Ini Katakanlah Luas Segitiga ABC Ini Kita Bisa Dapatkan Dengan Menggunakan Rumus Yang Tadi Determinan X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 1 1 1 Ini Kita Bisa Ganti Dimana X1 Kita Anggap A Jadi Kita Tentukan Dulu Katakanlah X1 Y1 Ini X2 Y2 Dan Ini Adalah X3 Y3 Berarti Kalau X1 X2 X3 Itu Adalah Semua Absis Yang Ada Pada Setiap Koordinat Berarti 8 10 Dan 2 8 10 Dan 2 Kemudian Ordinat Y Berarti 1 6 Dan 3 1 6 Dan 3 Kemudian Ini 1 1 1 Oke Setelah Ini Kita Bisa Gunakan Aturan Seharus Saja Berarti Kita Pindahkan 2 Kolom Pertama Berarti 8 10 2 Kemudian 1 6 Dan 3 Ya Kita Kalikan Kita Dapatkan 8 Oke Sorry Setengahnya Ketinggalan Ya Oke Setengah Kali Begitu Ya Setengah Kali 8 8 Kali 6 Kali 1 8 Kali 6 Kali 1 Saya Tulis Semuanya Dulu Kemudian Ditambah Ya Yang Pertama Kemudian Yang Keduanya 1 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Ditambah 1 Kali 10 Kali 3 Nah Ini Untuk Yang Pertama Kemudian Kita Kurangi Dengan Yang Keduanya 1 Kali 6 Kali 2 1 Kali 6 Kali 2 Ditambah Ini 8 Kali 1 Kali 3 8 Kali 1 Kali 3 Ditambah Yang Terakhir Ini 1 Kali 10 Kali 1 1 Kali 10 Kali 1 Oke Kita Tinggal Menyelesaikan Setengah Dari Nah Disini 6 1 48 48 Kita Tambah 1 Kali 1 Kali 2 Itu 2 Kemudian 1 Kali 10 Kali 3 Itu 30 Dikurangi 1 Kali 6 Kali 2 Itu 12 Lalu Ditambah 8 Kali 1 Kali 3 Kita Dapat 24 Ditambah 1 Kali 10 Kali 1 Adalah 10 Oke Setengah Oke Dari Ini 48 Berarti 70 Ya 70 80 Ya 80 Dikurangi Dengan Ini berapa 10 20 30 46 Ya Kita Dapat 46 Kemudian Ya Kalau Langsung Mau Dibagi 2 Juga Bisa Kita Dapatkan Ini 40 Dikurangi 23 Ya 40 Dikurangi 23 Kita Dapatkan 17 Oke Jadi Luas Daerah Yang Luas Daerah Segitiga ABC Ini Itu Adalah Nilainya 17 Satuan Satuan Luas Seperti Itu Ya Baik Saya Kira Mudah Cukup Mudah Apabila Diketahui Ketiga Titiknya Maka Kita Bisa Dapatkan Luas Segitiga Yang Dimaksud Begitu Baik Untuk Pencarian Determinan Sendiri Banyak Caranya Salah Satunya Dengan Ini Atau Misalkan Dengan Ekspansi Baris Atau Ekspansi Kolom Ekspansi Baris Misalnya Tadi Luas Segitiga Itu Sama Dengan Setengah Dari Determinan 8 10 2 Kemudian 1 6 3 1 1 1 Misalkan Saya Mau Mengguna Ekspansinya Saya Pakai Ekspansi Untuk Baris Pertama Saja Berarti 8 Kali Kofaktor Dari 6 Kali 1 6 Kurangi 1 Kali 3 Lalu Dikurangi 1 1 Berarti Baris 1 Kolom Baris 1 Kolom 2 10 Kali 1 10 Kurangi 1 Kali 2 2 Lalu Ditambah Dengan 1 Baris 1 Eh Sorry Baris 1 Kolom 3 Berarti 1 Kolom 3 10 Kali 3 30 Dikurangi 12 Ya Berarti Kita Dapatkan 8 Kali 3 Kurangi 10 Kurang 28 Ya Ditambah 30 Kurang 12 18 Ya Berarti 24 Kurang 8 Tambah 18 Dapatkan Ini Sama Dengan 34 Ya 34 Sorry Saya Kurang Ini Setengah Jadi Kalau Misalkan 34 Kali Setengah Ya Berarti 17 Juga Ya Terus Nyal Sini Setengah Lupa Ini Setengah 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 Ya 17 Oke Ya Seperti Itu Barangkali Ya Mudah-mudahan Bisa dipahami Saya pikir Kita bisa Memberikan Contoh Yang Lebih Banyak Lagi Silahkan Membuat Segitiga Sembarang Segitiga Sembarang Dan Nanti Boleh Dicari Dengan Cara Yang Sama Ya Baik Terima Kasih Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Kekurangannya Dalam Penjelasan Atau Penulisannya Mohon Maaf Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Saya Lebih Bersemangat Lagi Untuk Membuat Video-video Pembelajaran Selanjutnya Terima Kasih Sampai Disini Dulu Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai